Nah tapi kalau kita bicara soal kecepatan, kalau kita sebagai startup kan kita butuh sesuatu yang cepat gitu ya. Kalau kita menggunakan cloud computing, saat ini kita minta, saat ini juga kita akan dapatkan gitu. Itu yang menurut aku salah satu keuntungan terbesar untuk teman-teman startup. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Dan sekarang kita sudah bersama dengan salah satu orang yang sehari-harinya nongkrong dan pekerjaannya itu ngurusin awan, tapi bukan pawang hujan. Nah terbelakangnya cukup bervariasi, jadi mulai dari konsultan, project planner, ada pre-sales manager, mentor-mentor juga di beberapa program, sampai jadi pernah jadi manager infra. Langsung aja kita sapa, Johannes Glenn, customer solution konsultan di Google. Halo Glenn, gimana kabarnya? Halo Mas Riza. Baik-baik, gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Nah mungkin sebelum mulai kita boleh tahu dong siapa sih sosok Glenn ini dan ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa? Wah itu pertanyaan yang cukup menarik tuh, ingin dikenal sebagai siapa gitu ya. Mungkin salah satu yang aku pengen dikenal adalah seseorang yang bisa diajak ngobrol tentang cloud, tentang open source gitu ya. Walaupun gak ahli gitu, tapi mungkin itu salah satu yang aku pengen dikenalnya. Tapi kalau sosok Glenn ini sendiri, mungkin quick introduction aja, teman-teman yang belum kenal, saya Glenn. Saya sebagai customer solution consultant di GCP. Saat ini lebih banyak mengarah ke tadi, bilang, Mas Riza bilang adalah pawangnya awan, bukan pawang hujan gitu ya. Jadi lebih banyak ke consultation technology tentang Google Cloud. Tapi kalau boleh tarik mundur, dulu academic year saya lebih ke arah software engineer. Terus tadi di Mas Riza juga cerita, saya juga masuk ke project planner. Setelah itu melalang buahannya ke infrastruktur. Dan infrastruktur akhirnya bisa masuk ke cloud. Dan akhirnya sampai ke role yang saat ini. Oke. Nah, boleh diceritakan gak momen di saat Glenn ini tertarik ke dunia teknologi, sampai akhirnya sekarang memutuskan berkarir di teknologi? Jadi dulu itu ya, kapan ya? Since, kayaknya dari aku SD deh. Dulu itu kan kayak personal computer, laptop itu kan kayak mewah banget gitu ya. Dan kebetulan aku ada paman yang berkesimpung di dunia education. Jadi dari dulu dia banyak bekerja di sana. Dan kebetulan dia punya laptop gitu. Dan dia memperkenalkan Glenn, ini adalah Worldstar gitu. Terus kan zaman dulu, wah keren banget ya. Kita bisa membuat tulisan di luar daripada mesintik yang zaman dulu masih manual banget gitu. Terus kayak, apa aja yang bisa dilakukan dengan komputer? Terus berkembang ke SMP, SMA. Mulai ada lab komputer di sana, belajar tentang visual basic. Terus kok keren ya, kalau kita bisa membuat sesuatu dari apa yang kita pikirkan gitu. Apa yang kita rancangkan dan kita bisa buat dari sana. Tanpa kita harus siapin bahan baku yang cukup repot gitu. Kalau kita mau masak kan kita harus beli bahan bakunya, siapin ini dan itu. Kalau kita mau bikin hal-hal lainnya kita harus ada bahan baku. Tapi dengan adanya programming ini, kok kayaknya kita bisa menuangkan apa yang kita inginkan. Dan kita bisa mendapatkan hasilnya gitu. Tapi jujur waktu itu Mas Risa aku belum tertarik tuh ke arah IT. Karena di sekolah sebenarnya aku tertariknya ke arah biologi, kimia gitu ya. Kalau kita bisa nyampur ini, hasilnya begini gitu ya. Kalau kita melakukan ini, hasilnya begini. Nah aku tertarik dengan hal lain seperti itu. Tapi sayangnya ketika besar aku mulai aware, kok kayaknya aku ada partial color blind di sana gitu. Jadi kayak, oke kimia kayaknya udah nggak mungkin. Biologi kayaknya udah nggak mungkin juga. Kedokteran gitu kan, kayak nggak mungkin. Ya mungkin apa ya, kayaknya menarik kemarin kayaknya IT deh. Gimana kalau aku coba ke IT dan dari situ lah aku mulai perjalanan tuh Mas Risa. Mulai belajar tentang coding, mulai belajar tentang hal-hal yang sifatnya software engineering dan kawan-kawan. Dan ya, that's the start of the career gitu Mas Risa. Oke, jadi memutuskan untuk terjun ke dunia teknologi pas kuliah ya di BINUS ya kalau nggak salah. Betul. Jadi bener-bener memutuskan yaudah deh. Kayaknya ini salah satu yang aku pengen saat ini gitu. Nah, selama apa, selama berkarir gitu ya di dunia teknologi, ada momen yang membanggakan nggak sejauh ini? Nah, kalau dari dunia IT sendiri sih, sebenarnya salah satu kenapa saya suka dengan role yang sekarang Mas Risa. Jadi, kalau boleh cerita sedikit ya pergembangan karir aku dari awal. Itu kan pas academic year kan software engineering gitu. Fokusnya programming, belajar tentang software engineering. Tapi ketika mulai masuk ke pekerjaan pertama, karena network, karena kenalan-kenalan, Glenn, let's join di sini gitu, ada multinational company. Kayak tertarik terus join di sana, tapi akhirnya masuknya ke PMO gitu. Mulai belajar tentang project management, masih ada scripting-scripting, terus mulai ada kesempatan masuk sebagai consultant, terus belajar tentang middleware, tentang belajar tentang beberapa tools-tools lainnya di sana. Saya mulai belajar jadi consulting. Gimana caranya saya bisa menyampaikan sesuatu ke customer, dan ke customer itu bisa mendapatkan opsi yang baru, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dari sana gitu. Nah, jadi mungkin konteksnya adalah, salah satunya membangun buat saya adalah ketika saya bisa datang ke customer, customer punya satu permasalahan, satu objektif gitu ya, terus saya bisa mencari sebuah solusi yang cocok dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, dan melihat hasilnya gitu. Jadi itulah salah satunya kenapa saya senang banget dengan role yang sekarang, terutama ketika kalau lagi ngobrol dengan beberapa customer, yang mungkin sifatnya company-nya mungkin agak tradisional sebutannya gitu ya, yang lebih banyak ke VMs, terus mereka pengen tahu, Glenn, buzzwords tentang containers ini apa sih? buzzwords tentang serverless ini apa sih? Tapi kan kita tahu bahwa, nggak semuanya itu adalah, jawabannya adalah containers gitu, nggak semuanya jawabannya adalah serverless. Tapi kita bisa cari tahu, mana yang cocok dengan mereka, perjalanan mereka kemana, dan akhirnya mereka bisa mengadopsi sesuatu, dan akhirnya mereka bisa achieve objektif mereka di tahun itu. Itu sih, Mas Riza gambarannya, kalau salah satunya yang paling memandangkan gitu buat aku. Jadi selalu, jawabannya itu selalu, it depends ya, tergantung ke banyak-banyak hal gitu ya. Variablenya banyak ya. Betul, it depends. Sebenarnya tergantung, apa ya? Tergantung banyak hal ya Mas Riza ya, bener nggak sih? Iya betul. Tergantung produknya juga ya kan, tergantung timnya. Exactly. Teknologi is one thing, tapi sebenarnya people sama culture itu yang kayaknya lebih berperan penting ya di sana, kalau menurut aku sih. People sama culture, nggak sama itu ya, culture jauh lebih penting daripada hanya sekadar teknologi ya. Oke, nah kalau tadi momen membanggakan, kalau misalkan kesalahan konyol gitu, atau pernah melakukan kesalahan-kesalahan bodoh nggak sih? Kalau pernah, sering sih. Sering ya? Yang paling memalukan lah, ada nggak sih? Bisa di-share? Iya, jadi kalau, 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 apa ya, kalau overview-nya kayak, kebetulan karena aku kan sebenarnya bukan owner of the product gitu ya, jadi bukan pemilik production-nya gitu kan, jadi kesalahan kayak delay cluster, salah delay cluster gitu ya, which is sering gitu, karena, oh oke, automation-nya seperti ini, tapi karena kita masih ada di environment dev, atau environment QA sebelumnya gitu ya, ini karena belum berpengalaman di cloud waktu itu, mulai belajar cloud, ada automation, klik automation gitu, running, oh, I'm running infrastructure as code, tapi tiba-tiba, ups, salah parameter, cluster-nya hilang gitu kan, itu pernah kejadian kayak gitu, tapi untungnya bukan production, karena production kita nggak akan sentuh-sentuh seperti itu gitu ya, tapi kalau boleh sih satu yang paling memalukan itu, ketika waktu itu lagi mau demo, mau presentation, terus ketika lagi mau presentation, biasa kan kita kan ada apa ya, kayak kita ada persiapan dulu, terus ketika persiapan, biasanya muncul tuh pertanyaan-pertanyaan, ah, kalau begini kita melakukan apa ya, kalau begini kita melakukan apa ya, terus kita testing, kalau persiapan demo yang tepat gitu, seharusnya kita kembalikan ke semua environment yang sesuai dengan demo, lalu kita lakukan demonya gitu, karena waktunya sedikit, waktunya agak mendadak, jadi kita persiapannya agak buru-buru gitu ya, pas demo saya, semuanya nggak jalan gitu, biasanya kan kalau live demo ada something happens, nah something happens-nya karena itu, kita cari-cari, oke kalau begini gimana, kalau begini gimana, akhirnya ada satu kejadian, dimana demonya di depan customer-nya, which is cukup technical, ada project manager-nya juga di sana, aku ingat banget, karena waktu itu aku ditegur cukup keras, kenapa kamu presentasinya seperti ini, kenapa kamu tidak mempersiapkan hal dengan baik gitu, dan itu yang aku ingat-ingat sampai sekarang, jadi most of my presentations mungkin, lebih banyak persiapannya, lebih banyak jaga-jaganya, please freeze sebelum ada demo, jadi itu yang mungkin aku pegang sampai sekarang Mas Rizek. Oke, mantap, jadi kita melakukan kesalahan, tapi jangan lupa ada pelajaran penting di sana ya. Betul. Oke, nah Glenn ini kan udah sekitar setahun lebih ya, join ke Google ya, terutama Google Cloud Platform ya. Betul sekali Mas Rizek. Boleh tahu nggak sih, satu atau beberapa hal yang paling menyenangkan bekerja di Google? Kalau yang menyenangkan, sebenarnya cukup banyak sih Mas Rizek, kalau boleh dibilang gitu ya, karena mungkin aku harus bilang dulu bahwa konteksnya, aku kan lebih banyak bekerja di perusahaan lokal di Indonesia gitu ya, jadi mungkin aku nggak bisa bilang ini secara general, untuk semua perusahaan di luar, tapi hal yang pertama yang aku lihat adalah kultur sih Mas Rizek, mungkin itu yang aku bring up. Ketika aku masuk Google, biasa kan ya, jadi, oh, ada kesempatan masuk Google, happy banget gitu. Itu adalah sebelum hari masuknya gitu kan. Setelah hari masuknya, kalau aku sih ya, ini mungkin nggak semua orang ya, tapi Imposter Syndrome itu langsung keluar gitu, kayak, wow, aku bekerja dengan orang yang super banyak di sini, dan semuanya pinter-pinter gitu. Who am I di antara mereka semua? Yang menarik adalah, ternyata mereka very welcome gitu, even mereka aware bahwa aku adalah Nooblers, orang yang baru join gitu bahasanya, dan mereka cukup welcome, please create calendar aja Glenn, one-on-one sama kita, anything kamu mau tanya apa, mereka bantu aku untuk onboarding, dan bukan hanya ketika onboarding, even sampai saat ini gitu, aku melihat kolaborasinya, cara kita kerjasamanya, cara mereka mendukung satu dengan lainnya, itu super helpful gitu, karena menurut aku nggak akan bisa semua orang menguasai segala sesuatunya gitu. Itu salah satu yang aku nggak gitu dapetin di tempat sebelumnya gitu, karena mungkin cara culture dan cara komunikasinya yang sudah terbentuk, sedemikian rupa di Google saat ini gitu, itu salah satu yang mungkin aku highlight sih Mas Risa. Oke menarik nih, tentang Imposter Syndrome ini ya, sebenarnya apa ya, kayaknya Imposter Syndrome nggak hanya keluar pada saat, ya kayak misalkan Glenn baru join Google gitu kan, itu kayak wow banget gitu kan, tapi di kehidupan sehari-hari sebagai engineer atau developer juga, hal ini sering terjadi kan. Betul, betul banget. Terus ada tips nggak, kira-kira buat supaya menekan si Imposter Syndrome ini, biar nggak terlalu menjajah diri kita gitu gimana sih. Kalau Glenn tadi kan kebetulan ketemu dengan culture yang tepat, dan itu sangat apa ya, sangat mendukung, dan mereka mungkin udah tahu gitu, udah aware bahwa akan ada pikiran-pikiran negatif gitu kan. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang lain, mungkin sedang merasa Imposter gitu, mungkin ada tips supaya lebih percaya diri gitu. Kalau, jadi waktu pertama kali ketika aku mengalami hal seperti itu gitu ya, terus aku coba ngobrol dengan banyak orang, dan jawaban mereka sama gitu. Jadi bahasa mereka adalah just accept it gitu. Kalau menurut kamu gitu kan, karena biasanya yang membuat Imposter Syndrome itu sebenarnya bukan environment, tapi sebenarnya diri kita sendiri. Kalau menurut kamu, kamu kurang baik, just accept it. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, kamu akan melakukan apa dari sana gitu. Jadi itu yang aku belajar sih dari mereka semua. Jadi aku punya, dari dulu aku punya satu, apa ya? Satu moto kali ya, Mas Risa ya. Jadi kalau di, apa, di dunia application development gitu kan, ada CICD gitu kan. Continuous integration, continuous delivery, deployment. Nah ini continuous improvement aja, kalau menurut aku. Jawabannya adalah itu. Jadi kalau kita tahu, saat ini kita itu ada di posisi yang mana, kita ada lemah di sebelah mana, dan kita mau fokus di sana, create a plan, belajar dikit demi sedikit gitu ya. Oke, lalu kita punya short term, mid term, sama long term plan. Kita mau belajar seperti apa, kita mau achieve objektifnya seperti apa. Karena menurut aku, salah satu yang harus dipelajari adalah, bukan hanya tentang teknologinya, atau tentang skillnya, atau tentang hard skill gitu ya, kayak tax-tax, atau apapun itu. Tapi juga, bagaimana kita memplanning, dan melihat seperti apa sih ke depan. Kalau kita punya satu target gitu, contohnya kita mau belajar, ini jaman dulu aku ya, Mas Risa. Kita mulai, aku mulai belajar dari container, sebelum jauh, sebelum di Google. Itu kan kayak susah banget gitu kan. Kayak pertanyaannya harus muncul adalah, kamu mau nggak melanjutkan ini terus dengan konsistensi? Jadi jawaban aku adalah, cari temukan apa yang ingin kita fokuskan, konsisten untuk beberapa saat, evaluasi, kalau cocok lanjutkan terus. Kalau nggak cocok, cari sesuatu yang memang sesuai, dengan apa yang kita ingin achieve. Jadi, setelah beberapa lama, ya mungkin mulai ada sedikit confidence, dan apa ya, sebenarnya Composition Syndrome itu, it's not really real sih sebenarnya. Jadi, intinya sebenarnya jangan jaim lah ya. Kadang-kadang. Iya bener, just transparan aja, bebas aja. Transparan aja, kalau ada yang tanya, eh tau Kubernetes nggak? Jujur sih, baru dengar, tapi belum pernah nyoba gitu kan. Jangan sok tau gitu ya. Orang-orang udah pada tau, kita doang yang nggak tau gitu ya. Jadi aku ilah bahwa kita nggak tau gitu, tapi kita bisa cari tau, kalau emang kita tertarik gitu ya. Setuju banget, dan justru ketika kita bilang nggak tau gitu ya, justru kadang-kadang, surrounding kita, orang-orang sekitar kita, justru orang-orang komunitas, justru yang bisa bantu kita gitu. Itu yang, kalau kita deny, kita bohong, oh gue tau kok Kubernetes gitu. Wadah kita nggak tau, nah yaudah, kita akan staff di sana gitu. Tapi kalau nggak tau gitu, oh nanti biasanya ada yang, eh yuk let's discuss, atau ayo mau belajar nggak? gitu. Oke. Biasanya ada yang ngasih referensi kah, atau apa gitu ya? Coba baca ini deh gitu. belajar di sini gitu. Oke. Nah, Glenn ada sosok yang dijadikan mentor nggak selama ini? Kalau direct mentor, aku ada beberapa orang dari dulu gitu ya. Jadi kebetulan mentor aku, kebetulan bukan langsung dari dunia IT sendiri. Tapi aku ingat banget, ketika aku masuk jadi, di pekerjaan pertama aku, aku punya direct manager waktu itu, dan dia salah satu orang yang aku look up itu gitu. jadi kayak, bagaimana cara menata objektif, bagaimana memprioritaskan segala sesuatunya. Aku belajar sama dia, dan cukup banyak berkomunikasi sama dia, hingga sampai saat ini. Mungkin aku, tanpa menyebutkan namanya kali ya, karena aku belum minta izin, menyebutkan namanya di sini. Gitu ya. Jadi, jadi dia salah satu mentor aku sampai saat ini. Dan, kalau role slow sih, banyak sih, Mas Risa. Ini salah satu Mas Risa juga. Kan, aku suka banyak mendengarkan. Jangan, jangan. Gak boleh. Yang lain aja. Oke. Nah, saya punya pertanyaan cukup basic nih. Ya, saya yakin pasti, banyak jawaban di luar sana, tapi saya pengen tanya. Karena Glenn, bersentuhan langsung dengan pekerjaan sehari-hari. Cloud computing itu apa sih? Dan, apa dampaknya buat ekosistem teknologi, buat startup, buat perusahaan teknologi, secara keseluruhan? Kalau cloud computing itu sendiri, kalau, aku boleh, menggambarkan, mungkin pada dasarnya adalah, ketika kita ingin membuat sebuah environment, ini salah satu yang aku pikirkan dari zaman dulu gitu ya. Kalau perbandingannya adalah, kalau zaman dulu, ketika aku ingin membuat sebuah environment, berarti aku harus punya seluruh tech-stacknya, baik infranya, serversnya, networksnya, storage-nya, aku harus set up, electricity, lokasi, dan kawan-kawan gitu ya. Dan, itu semua butuh effort, dan butuh waktu. Sampai, satu titik di mana, aku bisa menggunakan semua resource itu, untuk apa yang ingin aku lakukan. Nah, ketika aku mulai mengenal cloud, bukan hanya dari public cloud, tapi juga ada private cloud gitu ya, aku mulai melihat, oh, ternyata kita punya satu level of automation, yang kita bisa lakukan di atas itu semua gitu. Jadi, kalau misalkan saya sebagai, seseorang ingin, men-develop sebuah workload, di atas environment tersebut, jadi saya nggak perlu, apa ya, saya nggak perlu susah-susah untuk melakukan itu semua, saya cukup untuk, minta, gitu bahasanya, kalau saya boleh bilang, saya tinggal minta, lalu, saya bisa mendapatkan environment-nya, dan saya bisa menggunakan itu, sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan gitu. Nah, satu level di atas itu, yang saya lihat adalah, bukan hanya dari, bagaimana kita bisa mintanya gitu ya, kalau cuma minta doang kan, sebenarnya kita di company di saat ini pun, baik dengan on-premise, dengan cara-cara yang lama, kita bisa tinggal minta gitu kan, minta ke tim IT, terus tim IT akan sediakan. Nah, tapi kalau kita bicara soal kecepatan, kalau kita sebagai startup kan, kita butuh sesuatu yang cepat gitu ya, kalau kita menggunakan cloud computing, saat ini kita minta, saat ini juga kita akan dapatkan gitu, itu yang menurut aku, salah satu keuntungan terbesar, untuk teman-teman startup, dan yang kedua adalah, selain daripada itu, adalah dari sisi cost. Kenapa? Karena cara penggunaan cloud, adalah, kamu membayar apa yang kamu gunakan gitu, kalau kamu nggak menggunakan, means, kamu nggak perlu bayar. Jadi, itu adalah dua hal yang kombinasi, yang menurut aku, sangat berguna, baik untuk semua tipe bisnis, baik startup, baik traditional company, maupun untuk teman-teman, yang sebenarnya ingin belajar, Mas Risa. Ini yang, mungkin salah satu yang aku ingin share juga, ketika kita punya sebuah, kita kayak kita punya sebuah bisnis, ataupun kita punya sebuah, sebuah workload yang ingin kita deploy gitu ya, berarti kan kita akan butuh team members, yang punya kemampuan untuk melakukan itu semua. Nah, ketika aku banyak berkecimpung, di dunia infrastruktur sebelumnya, salah satu kesulitannya adalah, bagaimana caranya, aku bisa belajar tentang, mengoperasikan itu semua dengan tepat. Nah, ketika waktu dulu, berarti kalau kita mau melakukan itu, baik belajar, baik development, ataupun productions, berarti kita harus beli barangnya, which is cost-nya cukup tinggi, belum lagi lead time-nya, barangnya harus dikirim dulu, kita harus siapin dulu, kita harus prepare semuanya dengan baik. Nah, dengan cloud, saya bisa melakukan itu, semua dengan klik gitu. Jadi, hanya tinggal minta saat ini, kita dapatkan resourcenya, dan kita bisa mulai planning, sesuai dengan kebutuhan kita ke depan. Mungkin gambaran saya seperti itu dulu, tapi gak tau ini, ada pengarah kemana-mana gak ya? Ya, mungkin kalau apa ya, konteksnya itu, akan didapat kalau ada teman-teman, yang mengalami gitu ya, untuk deploy sesuatu itu, harus jalannya panjang sekali gitu ya, ada tim infrastruktur sendiri, yang ngurusin server, secara fisik gitu ya, kemudian kalau kita request gitu ya, eh tolong dong, saya butuh ini nih, butuh apa, microsite gitu ya, subdomain yang isinya adalah, web baru dari, sebuah perusahaan gitu, dia bikinin lah, itu infrastrukturnya, habis itu, kita tinggal kasih, oh ini, apa, ini aplikasinya, silahkan di deploy gitu, kita, kalau dulu saya sempat ngalamin, jadi enak sebenarnya, enak dalam artian, karena diurusin sama orang, kita gak peduli dependensinya, kita gak peduli, ini database-nya apa, oh masih equal, oh Postgre, udah dikasih aja dia yang install semua, kalau sekarang, kayaknya itu pekerjaan, udah bagian dari pekerjaan developer juga ya, untuk bisa deploy dan lain-lain, dengan cepat gitu ya, ya itu, yang cukup menarik adalah statementnya Mas Riza, kalau aku melihat sekarang, makin luas ya, satu role itu, kayak menguasai banyak hal, tetapi cloud juga membantu hal itu gitu, karena, pada dasarnya ya, berarti satu orang, bisa mengendalikan semuanya, bisa create VM, bisa create cluster, ataupun manage service, apapun yang kita gunakan gitu ya, lalu kita develop sendiri, kita melakukan itu semua sendiri gitu, jadi small team, very quick, very fast, dengan pertumbuhan, sesuai dengan kebutuhan. Iya, kalau dulu, kayaknya kita cukup, hanya terbatas ya, kalau misalkan, kita mau bikin aplikasi web, terbatas, harus menggunakan teknologi tertentu, misalkan PSP, MySQL, yang ada share hostingnya kan, pakai FTP gitu, kalau sekarang, bahkan kayak, mau pakai, apa, text to speech lah, mau pakai BigQuery kah, semuanya, udah disediakan, di platform, platform cloud, tinggal, klik gitu ya, tinggal klik, dan kemudian bayar gitu, semudah itu ya, dalam hitungan detik, kita udah bisa punya server berapa gitu kan, kalau butuh, misalkan ada, tiba-tiba trafficnya gede, atau tiba-tiba trafficnya kecil, kita mau matiin, itu fleksibel sekali ya. Kecil sekali, dan yang menyenangkan adalah, kalau seperti itu, berarti kita bisa plan dulu, lalu, let's test, setelah beberapa lama, kalau nggak cocok, ya let's change it, sesuai dengan kebutuhan kita gitu, berbeda dengan, kalau kita udah terlanjur beli barangnya gitu kan, berarti, yaudah, mau nggak mau kita harus mengusahakan itu, dengan semaksimal mungkin. Iya, kalau udah beli barang, ternyata, terlalu besar, kapasitasnya masih oke gitu ya, tapi sayang aja nggak pakai gitu kan, teman bisa nyala, nggak dipakai secara maksimal gitu ya, padahal butuhnya sebenarnya sedikit doang gitu ya. Oke, wah menarik nih. Nah Glenn, sekarang lagi menggandungi teknologi apa akhir-akhir ini? Mungkin lagi sering ngulik apa, mungkin ada share, apa project open source yang lagi di kulik gitu, ada nggak sih? Kalau dari sisi spesifik project, sebenarnya belum ada sesuatu yang benar-benar spesifik banget, Mas Risa, tapi akhir-akhir ini karena, mungkin karena banyak komunikasi dengan teman-teman juga gitu ya, karena banyak startup juga, banyak pakai Kubernetes gitu, terus kita mulai banyak bicara soal service mesh, karena service mesh itu kan kayak buzzwords yang baru muncul, eh bukan baru lah ya, tapi kita perlu evaluasi, secocok apa sih service mesh itu gitu, nah itu yang mungkin aku lagi agak deep dive ke sana, dan kita lagi coba explore lebih lanjut, apa sih yang bisa digunakan, dan secocok apa sih untuk workload gitu. Oke. Salah satu teknologinya, OSS-nya Istio. Istio. Ya, ada beberapa lagi opsi-opsi yang lain gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, service mesh itu apa sih? Service mesh itu, meshes gitu ya, bukan gitu ya. Jadi, yang menarik adalah ketika kita bicara soal networking, terutama kalau dari sisi Kubernetes, biasanya kan kita bicara soal, oke kita akan create, kita akan create networks, dan di dalam workload kita, di dalam Kubernetes itu ada banyak banget, kalau kita bicara soal microservices, berarti ada banyak sekali services, yang saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya, kalau kita mau bicara soal service tersebut, service tersebut akan bicara melalui, ya berarti langsung based on IP-based gitu ya, jadi kalau ada, kita menggunakan service-nya Kubernetes, atau kita menggunakan direct load balancing, dan kawan-kawan. Nah, permasalahan adalah, karena terlalu banyaknya service tersebut, jadi kita punya less control secara granularity, ke service-service yang ada. Contohnya adalah, bagaimana kalau kita mau melakukan observability? Bagaimana kalau kita pengen tahu, apa sih yang terjadi, di antara semua service-service kita yang ada di dalam situ? Ataupun, biasanya use case yang paling sering muncul adalah, bagaimana kalau saya ingin melakukan traffic shaping? Bagaimana kalau kita ingin, beberapa workload tertentu, di route khusus ke service tertentu? Nah, itu biasanya akan cukup tricky, kalau kita mau melakukan tanpa, bantuan tools-tools tambahan. Nah, dengan adanya service mesh, dengan service mesh ini, berarti semua service akan saling terhubung, dengan sebuah control plane, di mana kita bisa melakukan konfigurasi, dengan control plane tersebut. Dengan mudah, sehingga contohnya, kalau kita mau melakukan traffic shaping, kita tinggal declaratively, bilang ke control plane-nya, hey control plane, saya ingin traffic-nya, tolong-long di-split 10% ke versi 1, 90% ke versi 2. Or, kalau kayaknya tadi, misalnya sebalik gitu ya. 90% ke versi 1, saya ingin tes 10% ke versi 2. Jadi, kita tinggal declare, seperti itu, ke control plane-nya. Lalu, control plane akan melakukan konfigurasi, ke semua service yang ada, dan semua service itu bisa, routing traffic sesuai dengan kebutuhannya. Oh, wow. Seru banget ya. Bisa bikin kayak gitu sekarang ya. Luar biasa. Jadi, mungkin, ya, jadi mungkin gambarnya seperti itu, Mas Risa. Kalau gambarannya gitu ya. Tapi, kalau kita ingin bahas yang lebih tepat, bahasnya mungkin nanti kita bahas di diskusi yang lebih lanjut. Iya, diskusi yang lebih ini ya. Lebih mendalam lagi ya. Oke. Nah, kalau hobi ini, lagi hobi apa akhir-akhir ini? Mungkin di luar pekerjaan. Kalau di luar pekerjaan, mungkin kalau aku salah satu hobi yang cukup menarik adalah, jadi kalau boleh jujur gitu ya, aku tipikalnya lebih ke praktek gitu. Jadi, oh ada teknologi baru, let's read little bit documentation-nya, kita coba, kita oprek gitu. Nah, mulai belajar untuk baca buku, Mas Risa. Ini mungkin hobi yang aneh ya. Cuman, mulai menyukai, let's start untuk membangun kebiasaan baca buku, dan baca buku sesuai dengan apa yang aku pengen kembangkan gitu, Mas Risa. Jadi, mungkin hobinya kira-kira itu. Dan, keduanya, mungkin yang tadi agak terlalu serius gitu ya. Kalau yang lagi enjoy sih sebenarnya, hobi mengarah kopi sih, Mas Risa. Apa tuh? Iya, jadi kan seperti, apa ya, sebelumnya ini kan aku nggak gitu kenal kopi ya. Jadi, kopi yang aku kenal, kok kopi itu air dan berwarna hitam, dan payah gitu kan. Ternyata banyak banget ya. Banyak banget ini. Tipe-tipenya ya. Nah, begitu. Jadi, jadi salah satu yang cukup menarik aja, jadi ini juga, aku kenalnya dari teman-teman yang ada di Google gitu ya. Walaupun sebenarnya teman-teman yang lain, pasti banyak penyuka kopi di Indonesia, karena Indonesia juga salah satu, penyelia kopi yang luar biasa. Surganya kopi juga ya, salah satu surganya kopi ya. Betul. Dan dulu aku nggak ngerti, kenapa sih mereka bilang seperti itu, dan oh ternyata gitu ya, sekarang setelah kenal, ada banyak tipe biji kopi, ada banyak tipe cara brew kopinya itu sendiri, hasilnya juga beda-beda, rasanya juga beda-beda, jadi kopi bukan harus air hitam panas dan pahit gitu ya. Tapi ternyata ada rasa-rasanya gitu, dulu aku nggak percaya sih, kopi bisa ada rasa buah, ada rasa koklat, itu apa sih gitu, aku nggak bisa ngerasain itu gitu. Oh ternyata caranya begini. Oke, jadi biji kopi favoritnya apa sekarang? Biji kopi favorit, kemarin itu ada, apa ya namanya ya, aku lupa deh, ada satu biji, aku baru coba, itu sebenarnya masih robusta gitu ya, bukan arabica wool, jadi ini robusta, tapi yang menarik robustanya ini dari, kalau nggak salah dari pengkulu, dan dia punya taste-nya nati banget gitu, jadi ada rasa kacangnya keluar, yang agak unik gitu, karena aku jarang ketemu robusta yang bisa, keluar aroma dan rasa yang seperti itu gitu, jadi itu masih favorit aku sekarang. Oke, nah ngomongin tadi, hobi yang pertama baca buku, mungkin bisa direkomendasikan, ke teman-teman pendengar, buku yang terakhir Glenn baca, dan mengubah mindset, boleh buku teknikal, non-teknikal, novel, apapun. Oh oke, buku terakhir yang baca ya, kalau yang benar-benar terakhir baca gitu ya, last book yang aku baca itu sebenarnya, A Sit at the Table, itu dari Mark Schwartz, salah satu reason sih, kenapa aku baca buku ini, karena aku pengen dapetin value-nya apa sih, sebenarnya kalau kita bicara soal, pertanyaan yang paling sering muncul, di aku sendiri gitu ya, sebenarnya kalau kita bicara soal value, IT itu bawa value apa sih, bagaimana sih IT bisa memposisikan dirinya, di level business gitu, nah, aku pengen eksplor banyak ke sana, karena, of course, di role-nya aku, aku harus banyak bisa, bukan hanya bicara mengenai teknisnya, tetapi juga bagaimana sih, value-nya apa sih dari semua itu gitu, jadi itulah yang, lagi aku baca akhir-akhir ini, oke, buku yang kedua, tadi salah satunya aku baca adalah, Prime to Perform gitu ya, ini, tadi di, written by, Neil Doshi, nah itu salah satunya aku tertarik, karena, cukup menarik, ketika kita mau bicara soal performance, ketika kita bicara soal, people, team, apa sih yang kita bisa pikirkan, apa sih yang bisa kita measure, nah itu, pertanyaannya menarik, karena dulu, sebelum, sebelum aku join di Google, aku kan sebenarnya, sifatnya lebih ke people manager gitu kan, dan, it's very hard untuk measure, dari sisi technical gitu, karena, roles yang aku pegang, yang aku manage itu, sifatnya pre-sales, berarti antara selling, dan technical gitu, nah itu yang, gimana sih caranya, pertanyaan aku dari dulu, gimana sih caranya, kita bisa measure performance team kita, tapi bukan hanya dari sisi, oke, kalau sales kan, berarti kan dari sisi angka, kuota gitu ya, tapi kan kita tahu bahwa, melakukan segala sesuatunya, bukan hanya tentang, kuota, bukan hanya tentang angka, tapi, tentang, bagaimana kita bisa measure, performance kita lebih baik apa enggak, bagaimana kita bisa, melihat bahwa, ternyata, bukan hanya soal, salary, bukan hanya soal, numbers, yang bisa, membangun performance, daripada tim kita gitu, jadi, disitulah aku mulai belajar, tentang hal ini, dan, mungkin itulah aku, salah satu yang aku, suggest teman-teman, kalau ada yang tertarik, untuk baca, terutama untuk teman-teman, yang sifatnya people manager gitu, tapi, sangat terguna juga, untuk teman-teman, yang jadi individual contributor, kenapa? karena, buat aku, yang saat ini adalah IC, jadi, aku bisa membayangkan, oke, kalau aku sebagai IC, apa sih yang bisa aku influence, ke direct manager aku gitu, contohnya, atau, ke teman-teman aku, sekitar kita, untuk bukan hanya untuk, bukan hanya untuk sekedar, oke, kita harus, bisa menjadi lebih baik, tapi, definisi lebih baik itu apa sih? Gimana sih kita measure-nya, dan, kita mau next-nya seperti apa? Gitu, Mas Riza, mungkin, itu sekilasnya, aku gambarkan ya. Iya, salah satu yang menarik di buku ini adalah, motivasi, uang itu adalah, motivasi yang paling bawah levelnya gitu ya, motivasi yang paling atas itu adalah, play, atau bersenang-senang gitu, jadi, lebih apa ya, kita lebih termotivasi untuk, kalau kita, apa, dalam keadaan senang, dibandingkan kita banyak duit gitu ya. Itu tergantung prioritasnya masing-masing gitu ya, Mas Riza ya? Nah, sebelum kita udahan, boleh dong, Glenn, bagi-bagi tips, buat pendengar, kalau misalkan mereka tertarik, untuk terjun ke, cloud, atau cloud engineer, atau DevOps, mungkin bisa kasih sedikit roadmap, atau kasih referensi, atau skill apa yang perlu dipelajari, dan dikuasai. Oke, mungkin sifatnya sharing aja kali ya, karena dari pengalaman aku sendiri, kalau teman-teman ingin jadi, jadi cloud engineer, jadi DevOps gitu, mungkin itu dua hal yang berbeda, tapi, kalau teman-teman pengen jadi cloud engineer, specifically, please learn tentang, tentang cloud service yang ada gitu, jadi, kita bisa mulai dengan beberapa, pelajaran-pelajaran yang ada, seperti, Coursera, seperti, mungkin saya sebut beberapa, brand gitu, maaf, tapi, ada beberapa pelajaran-pelajaran, yang teman-teman bisa cari, dokumentasi-dokumentasi, dan saran saya adalah coba, gitu, karena cloud provider, saya bekerja di GCP, gitu ya, tapi rata-rata cloud provider, juga menyediakan, yang sifatnya free trial, jadi gunakan kesempatan itu, untuk coba-coba, untuk belajar, untuk tes, kenapa? Karena, menurut aku, mempelajari behavior, ataupun, cara cloud itu bekerja, itu cukup menarik, sehingga kita bisa, menggunakan skillset kita, untuk, oke, kalau saya ingin jadi cloud engineer, dan saya akan membuat environment cloud saya, step-step yang akan saya lakukan adalah, ini, 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 gitu ya, jadi kita bisa, kita belajar dari sana, tapi kalau, kalau dari pengalaman aku pribadi, karena aku punya background, yang cukup menarik, gitu ya, karena aku punya academic year, dari sisi software engineering, jadi aku ada background, programming di sana, walaupun, profesional, karir aku, lebih banyak ke, infrastruktur, lebih banyak dari sisi, platform, automations, dan kawan-kawan, jadi, salah satu yang mungkin, aku highlight juga, kalau teman-teman, tertarik, ada hal yang kita bisa belajar, secara deep dive, gitu ya, contohnya, kalau teman-teman ingin belajar, programming specifically, developers, please learn, please tekuni, gitu ya, konsisten, sehingga kita bisa mendapatkan, bukan hanya sifatnya fundamental aja, tapi juga kita belajar tentang, frameworks, kita belajar tentang, modules, ataupun tools, yang bisa gunakan, setelah itu, tapi juga, kalau teman-teman tertarik, kita mulai belajar yang, tools yang ke arah samping, gitu ya, maksudnya, yang di luar daripada, hal yang kita pegang saat ini, itu yang menurut aku, menjadi advantage-nya aku, karena, dari programming, aku belajar tentang infrastruktur, sehingga aku belajar, oke, server itu bekerja seperti apa sih, storage itu bekerja seperti apa sih, network itu bekerja seperti apa sih, dan dari sana, aku mendapatkan, oke, cara bekerja infrastruktur seperti ini, dengan background programming seperti ini, lalu kita combine keduanya, gitu ya, jadi kalau, kalau gambaran aku, gitu ya, se, se, mungkin, ini, stereotype aja, tapi kalau kita bicara soal DevOps, bagaimana kita bisa ada developer, dan operations, skillsetnya menjadi satu, adalah, kita mendapatkan gambaran dari keduanya, gitu, kalau kita tahu, behavior developer seperti apa, kebutuhan mereka seperti apa, dan di saat yang sama, kita juga tahu operations, setup infra, dan kawan-kawan seperti apa, dan kita, mengerti, kebutuhan mereka seperti apa, sehingga kita bisa menjebatannya, antara keduanya, kalau enggak, mungkin kita akan sangat sulit, untuk mengenal, kedua dunia itu, gitu, karena, dua dunia itu mungkin, berbicara dengan hal yang berbeda, jadi, mungkin, sugestion aku adalah seperti itu, start learning sesuatu, yang kita punya saat ini, kalau kita start dari, programming, let's start with programming, dalami dulu, being consistent, untuk beberapa waktu ke depan, sambil melihat, beberapa hal yang di luar dari programming, ataupun vice versa, kalau kita belajar dari, infrastruktur gitu ya, karena banyak juga teman-teman yang tanya, kalau, aku mulai dari infrastruktur, terus, kalau kita mau masuk ke, arah DevOps, ataupun cloud, itu seperti apa sih, jubahnya bisa banget, gitu, kenapa? karena, yang tadinya kita tahu, oke, cara set up server, cara set up VM, cara set up platform, itu seperti apa, sekarang kita tinggal, tuangkan itu, ke bagaimana cara kita menggunakannya, di cloud, contohnya, gitu mas Risa, jadi, kombinasi keduanya, sehingga, mungkin, bisa membantu, karah, yang lebih baik, siap, kata kuncinya adalah, konsisten, dan juga, coba keluar dari zona nyaman ya, betul, betul, itu kalau, menurut saya, oke, terima kasih banyak, Glenn, atas cerita menariknya, sukses terus, untuk karir dan kehidupannya, sama-sama Mas Risa, thank you untuk kesempatannya, dan, thank you banget, terima kasih buat mana sumber, yang sudah menyempatkan, waktunya untuk hadir, dan berbagi cerita, di ceritanya developer, kritik dan saran, bisa dilayangkan ke, riza.deeptech.id, atau mention lewat, instagramnya diptech, di adddeeptech.id, dengan hashtag, ceritanya developer, dan buat teman-teman, yang ingin ngobrol bareng dengan saya, atau penggiat teknologi lainnya, boleh gabung ke, discordnya diptech, di bit.ly, slash diptech discord, sampai jumpa, di episode berikutnya, bye, selamat menikmati,